. Putri Arianyi didampingi langsung oleh Simon Cowell mengadakan konser mini menjelang semifinal America's Got Talent di Los Angeles, konser tersebut turut dimeriahkan oleh anak sulung Simon Cowell. Tak hanya suaranya yang merdu, anak Simon Cowell juga memiliki paras yang tampan tak hayal banyak penonton berteriak histeris ketika Putri Arianyi berduet dengan anak Simon Cowell, Eric Cowell. Membawakan lagu See You Again milik Wiz Khalifa mini konser Putri Arianyi dan Eric membuat penonton berlinang air mata, mengingat lagu tersebut merupakan lagu yang memiliki kenangan mendalam mendiang Paul Walker. Penimpilan Putri Arianyi sangat sukses membawakan lagu See You Again, bahkan Simon Cowell tak menyangka lagu tersebut membuat Putri Arianyi banjir dukungan penonton. Dan ini sangat memungkinkan Putri Arianyi akan membawa kemenangan dalam final America's Got Talent. Menurut Simon Cowell, Putri Arianyi bahkan digadang-gadang akan nantinya menggantikan diva internasional Selindion. Hal ini tak lepas karena karakter suara Putri Arianyi yang unik dan memiliki nada tinggi seperti Selindion. Penyanyi Indonesia Putri Arianyi akan tampil di tahap semifinal ajang pencarian bakat America's Got Talent 2023. Lewat akun resmi Instagramnya, perempuan berhijab berusia 17 tahun itu mengabarkan soal penampilannya mendatang. Dalam unggahannya di Instastory, Putri membuat unggahan serupa dengan kata-kata, Start with Bismillah. Untuk melakukan persiapan penampilannya dengan matang, 4 hari lalu Putri sudah terbang ke Los Angeles, Amerika Serikat, Hal ini juga diketahui melalui unggahan di Instagramnya. Putri Arianyi mengejutkan dunia pada awal Juni lalu karena mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell di AGT. Cowell merupakan salah satu juri sekaligus sosok yang menggagas AGT, ia menekan tombol Golden Buzzer karena sangat terpukau dengan penampilan Putri. Aksi panggung Putri di panggung AGT bahkan membuat sebagian penonton menitikan air matanya. Para juri juk memberikan standing ovation setelah Putri selesai bernyanyi sambil bermain piano. Prestasi Putri turut mendapat perhatian dari Presiden Jokowi, pada pertengahan Juni lalu menerima kedatangan Putri di istana. Putri datang bersama kedua orang tuanya, memperlihatkan Golden Buzzer yang didapat dari AGT 2023.